Brigada Al-Qashyam pimpin pertempuran di Medan Pertempuran Rafah dilaporkan bahwa Al-Qashyam sukses menimbulkan banyak kerugian di pihak militer dan pasukan Israel Mengutip Tribun News pada 15 Mei melansir Palestine Chronicle Brigada Al-Qashyam berhasil beri kerugian besar ke pihak Israel Laporan terbaru pada selasa 14 Mei mengatakan bahwa operasi militer di Rafah Telah meluas hingga mencapai George Street tempat sebagian besar pentrokan terjadi Al-Qashyam melaporkan pejuangnya menembaki pasukan Israel Yang telah mengambil alih penyeberangan Rafah menggunakan mortir tanpa ampun Tak hanya itu Al-Qashyam juga berhasil menargetkan kendaraan pengangkut IDF dan tank Israel Menggunakan dua perangkat shawash di lingkungan Al-Salam bagian timur Rafah Selain itu sebuah rumah di George Street yang sebelumnya menjadi jebakan Turut dilendahkan Al-Qashyam dan mengakibatkan seorang tentara Israel tewas Dilaporkan juga bahwa warga Palestina ikut turun menargetkan beberapa kendaraan militer Israel Dan menembaki IDF di perbatasan tenggara kamp mereka Iran menyerukan peringatan Nakbah Bahkan Kementerian Luar Negeri Iran tersebut menyebut bahwa Israel adalah simbol terorisme terorganisir di seluruh dunia Mengutip Tribun News pada 15 Mei melansir Irna Kabar itu disampaikan kemeneluh Iran dalam pernyataan pada Selasa 14 Mei 2024 Ia menyatakan bahwa dalam peringatan Nakbah tahun ini Israel adalah simbol terorisme terorganisir di seluruh dunia Iran menggambarkan Israel sebagai perwujudan terorisme terorganisir Yang terlibat dalam kejahatan perang dan genusida terhadap bangsa Palestina yang melanggar hukum internasional Perlu diketahui Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk pembantaian lebih dari 35 ribu orang tak berdosa Sebagian besar perempuan dan anak-anak serta melukai sekira 75 ribu warga Palestina dalam perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza Pemimpin Hamas Izzat Al-Rishik seraya mencibir Perdana Menteri Israel Benny Yamin Netanyahu Al-Rishik bahkan menyebut Netanyahu adalah sosok penjahat perang Serta menyentil soal ketakutan Israel terhadap faksi perlawanan dan rakyat Gaza Mengutip Trebon News pada 15 Mei melansir kabar nih Kabar itu mengutip pernyataannya beberapa waktu lalu Al-Rishik menyebut bahwa pemerintahan Netanyahu mulai menunjukkan tingkat ketakutan yang tinggi terhadap rakyat Gaza Ia bahkan menyatakan bahwa itu telah mengungkap kekalahan bersejarah Israel Di hadapan ketabahan rakyat dan keberanian perlawanan Palestina Ia juga menyebut Netanyahu adalah penjahat yang mencerminkan realitas situasi krisis yang dialami dengan agresi dan perang Kinosida Al-Rishik menggambarkan bahwa Netanyahu belum mencapai apapun dari tujuan agresifnya Kecuali hanya melakukan pembantaian mengerikan terhadap warga sipil tak berdaya Ia bahkan menyebut Netanyahu juga menjual ilusi Berbicara tentang kepastian para pemimpin Hamas dievakuasi keluar dari jalur Gaza dan diasingkan Itu disebut Al-Rishik menegaskan bahwa Netanyahu masih menjalani ilusinya dan impiannya Untuk mencapai kemenangan yang tidak akan pernah tercapai Serangan tajam mantan kepala staf umum tentara Zionis Israel dan Haluts terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dan menyerukan kepada rakyat Israel agar segera menggulingkan Netanyahu dari jabatannya Serta menyebut bahwa Israel akan tetap kalah meskipun Gaza hancur total Mengutip Tribun News pada 15 Mei melansir pernyataan dan beberapa waktu lalu Dan menyerukan perjuangan masa baru di Israel untuk menggulingkan pemerintah Netanyahu melalui kerusuhan dan pembangkangan Dan Haluts mengatakan bahwa tentara Israel tewas sia-sia dalam perang Gaza Karena tidak ada tujuan dari operasi Netanyahu saat ini Ia juga mengatakan bahwa Israel tidak akan mendapatkan gambaran kemenangan bahkan jika mereka menghancurkan Gaza Dan juga menyatakan bahwa Netanyahu mengabdi kepada negara Israel Hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan anggota keluarganya sendiri Mengingat Netanyahu tidak memenuhi syarat untuk terus memimpin negara Israel Netanyahu juga disebut sebagai sosok yang hanya menjadi tawanan dilusinya sendiri Ditahan oleh ekstremis, fasis, dan rasis di satu sisi Dan oleh ultra-ortodoks serta penjarah keuangan negara di sisi lain Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Faden Patel menegaskan bahwa Israel tak akan bisa mengalahkan Hamas sepenuhnya Pernyataan Patel itu disebut mirip dengan pernyataan penasehat keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan sehari sebelumnya Mengutip Tribun News pada 15 Mei melansir Jerusalem Post Patel bahkan menyatakan harus ada endgame atau tahap akhir perang di Gaza Patel menyebut bahwa Israel memiliki tanggung jawab untuk mengaitkan operasi militer mereka Dengan tahap akhir perang yang benar-benar jelas dan strategis Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Washington Amerika Serikat pada selasa 14 Mei kemarin Ucapannya itu mirip dengan pernyataan penasehat keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan sehari sebelumnya Dimana Sullivan menyatakan bahwa tekanan militer diperlukan tapi tidak cukup untuk mengalahkan Hamas sepenuhnya Sullivan juga menyebut jika upaya militer Israel tidak dibarengi dengan rencana politik untuk Gaza dan rakyat Palestina di masa mendatang Maka Hamas akan terus kembali lagi dan Israel juga akan terus terancam Hubungan Israel dengan Mesir kini kian memanas Terbaru Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Sokri menyebut Israel hanya bisa memutar balikan fakta soal bantuan Gaza Mengutip Tribunus pada 15 Mei melansir Ashark Al-Ausad Pernyataan Sokri itu disampaikannya pada selasa 14 Mei kemarin Ia mengecam keras tuduhan Israel kepada Mesir terkait penyeberangan Rafah soal bantuan Gaza Menurutnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza menjadi tanggung jawab Israel Lanjut Sokri ketimbang membuat tuduhan palsu ia meminta Israel untuk segera mengizinkan bantuan masuk ke Gaza Disebutnya bahwa Israel harus memikul tanggung jawab hukumnya sebagai kekuatan pendudukan Serta segera mengizinkan masuknya bantuan melalui jalur darat yang berada di bawah kendalinya Sokri menegaskan bahwa alasan utama mengapa bantuan tidak dapat masuk ke Gaza Lantaran ulah Israel yang merebut perbatasan Rafah Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan Israel tidak sesuai dengan fakta yang ada Komandan lapangan Isbulah terbunuh atas dugaan serangan udara Israel yang targetkan mobil ditirus Mengutip Times of Israel pada 15 Mei kabar itu disampaikan oleh dua sumber keamanan Lebanon Mereka mengatakan kepada sumber utama bahwa seorang komandan lapangan dari Isbulah Lebanon Menjadi korban tewas dalam dugaan serangan Israel yang menargetkan sebuah mobil di wilayah tirus Lebanon Selatan Agen tersebut bernama Hussein Ibrahim Maki dari kota Beit Yahon di Lebanon Selatan berusia pertengahan 50-an Namun pernyataan Isbulah tidak mencantumkan pangkat atau peran dari Maki Selain itu petugas tanggap darurat juga mengatakan bahwa dua orang lainnya terluka Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Japang ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!